Anam Mesika News Update bersama saya Julita Tulambanua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyanggap pernyataan Rizal Ramli dan Amin Rais terkait kekalahan PDIP berpengaruh pada peta politik Pilpres 2019. PDIP tetap optimistis dapat memenangkan tahun politik. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga menyanggap pernyataan Rizal Ramli yang mengatakan rontoknya suara partai berpaham nasionalis pada Pilkada 2018. Dia mengatakan pernyataan itu tak berdasar, pasalnya PDIP memiliki basis dukungan yang kuat di setiap daerah. Dia juga menyanggap pernyataan Amin Rais yang mengatakan PDIP terpuruk pada Pilkada tahun ini. Dari mana Mas Arief punya data-data semua? Kalau tidak semua itu bekerja. Dari mana BSPN bisa mengumpulkan semua C1 rekap? Kalau tidak ada yang mengerjakan, struktural yang melakukan di lapangan. Jadi ya, sekali lagi ya mungkin lebih spesifik kepada beliau barangkali dengan segala hormat, mungkin lebih spesifik untuk menyampaikan yang mana. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, apakah Pilkadanya hanya Gubernur? Kan ada Pilkada Kota Kabupaten. Kalau berdasarkan Pilkada Kota Kabupaten, kami memenangkan 60%. Kalau di-average kan dirata-ratakan hampir 60% bersama Pilkada Gubernur. Target kami 50%. Jadi sudah dilampaui.